Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di Rabuan, tanggal berapa ini? tanggal 22 tanggal 22 oh kemarin Mas Daniel ya masih dalam momen sawal ini ya mohon maaf lahir batin, naladin bapak izin untuk teman-teman yang hadir di ruang Rabuan ini ya kita ketemu lagi kali ini bahas apa ya bahas what am I kali ya what am I itu saya barusan udah kirim ke grup grup ya Rabuan jadi what am I ini saya apa saya mewakili apa gitu ya nah jadi what am I ini temanya masih tetap pendasaran diri ya namanya masih tetap pendasaran diri nanti kita spill-spill barangkali sampai ke pendasaran sebab ya kan jadi kita bahas juga mungkin nanti spill-spill kalau cukup waktunya ya kalau gak cukup ya next serbuan tentang kausalitas kausalitas linier dan kausalitas yang non-linear oke jadi kita bahas dulu tentang pendasaran diri dulu what am I dulu nah sebetulnya kalau mau berbicara what am I itu kan apa ya itu kan diri kita tuh mau kita ini kan berbicara tentang pendasaran diri berbicara tentang akar kedirian kita kan begitu ya nah dulu kalau ditanyain Ari Ari itu yang mana ya saya jawab oh Ari itu ya yang ini yang istrinya Parido anaknya tiga gitu kan lahir di Probolinggo misalnya begitu terus tinggalnya di Surabaya temennya Mas Daniel kerjaannya jualan misalnya seperti itu dan lain sebagainya nah itu kan definisi-definisi yang saya ceritakan itu kan data yang saya punya gitu kan pengetahuan yang saya punya semenjak saya lahir sampai sekarang termasuk kalau misalnya mau diceritain lebih detail aku ini orangnya extrovert introvert ya kan sukanya itu mendiri gak suka yang rame-rame misal atau aku tuh orangnya ini apa mudian ups and downs gampang sekali terpengaruh oleh keadaan misal seperti itu nah itu kan definisi-definisi kita terhadap diri kita sendiri gitu ya berdasarkan apa berdasarkan apa yang kita ketahui yang kita dapatkan dari mana dari pengetahuan kita sejak lahir dari pengetahuan kita sejak lahir nah manusia itu pada saat lahir itu kan dimulai itu dimulai perjalanan waktunya kan begitu ya perjalanan waktunya dimulai waktu lahir menempati sebuah ruang kan begitu ya menempati ruang ruang namanya apa ruangnya tubuh ya kalau ari ya ini tubuhnya gitu waktu itu dimulai pada saat saya dilahirkan itu perdana tuh sekarang waktu itu berhenti nanti pada saat sudah sudah meninggal sudah dipanggil ayo balik-balik gitu kan ya sudah dipanggil nah yang mengalami ruang dan waktu itu nah itu yang kita sebut sebagai orang good orang nah inilah kemanusiaan itu jadi yang disebut orang itu yang menempati ruang ya kan menempati ruang dan waktu waktunya kapan ya sejak lahir sampai nanti meninggal kalau sekarang kan masih belum nih ya belum gak tahu nanti akan datang kita gak tahu ya waktu ini perjalanan kita menempati ruang dan waktu ini kita kan pasti punya banyak apa ya pengetahuan-pengetahuan yang dari luar sifatnya mulai dari pengetahuan survivor survive dulu ya kan kita ini adalah survivor sejati sebetulnya karena fase awal kehidupan manusia fase awal ego itu kan memang survive setelah survive adaptif kan begitu ya kan mestinya nanti pada saat adaptif itu kan akan mengalami apa ya fase-fase dimana kayaknya kok apa ya kok sudah mulai tidak nyaman dengan dengan kehidupan itu mengalami anomali anomali artinya anomali anomali itu apa mengalami keanehan-anehan yang dulu kita anggap normal tetapi kenormalan itu sudah tidak relevan lagi sudah gak nyaman lagi nah fase itulah nanti mestinya kalau menjadi titik balik perubahan orang nah ini akan menjadi fase transformatif jadi tidak hanya survive adaptif saja tapi nanti akan mengalami fase transformatif kembali lagi ke ruang dan waktu itu tadi apa yang saya ceritakan tentang siapa saya gitu kan dulu waktu belum belajar mengenal diri itu adalah semua pengetahuan yang saya kenal dari ruang dan waktu saya definisi-definisi itu definisi-definisi sebagai orang nah ini kalau di psikologi disebut ego kayak gitu ya nah pada saat saya menceritakan tentang diri saya yang orang ini hanya itu datanya mulai dari lahir sampai sekarang semua udah oh ya aku tuh yang ini ya aku yang ini ya aku pernah mengalami pengalaman ini ya dan lain sebagainya nah itu adalah definisi diri sebagai yang orang pertanyaannya ada gak selain definisi yang orang ini tentang diri kita itu pernah gak kita itu berpikir bahwa ada gak ya selain yang orang ini ya kan kadang kan kalau misalnya kita ikut kata orang kata si orang ini yang ada di dalam diri kita itu kadang kita itu kan gak paham apakah kita tuh merasa bahwa kok ada ya keajaiban-keajaiban yang di luar nalar di luar yang kita pahami dalam hidup kita itu itu tidak terjelaskan kan begitu nah itu yang menggerakkan apa itu nah itu pernah gak jadi pertanyaan sometimes kan banyak kita itu tidak ya sudah kalau ada kejelaskan ya sudah alhamdulillah selesai begitu saja udah lewat aja tidak pernah kita pertanyakan gitu tetapi kalau misalnya kita pertanyakan oh itu ada loh ya kan yang unlimited itu yang tidak dibatasi oleh ruang dan tidak dibatasi oleh waktu beyond lah ya beyond nah itu apa itu yang nanti akan kita banyak sebut sebagai aku kalau yang orang ini kan begitu lahir diberi nama ya kan oleh orang tua kebetulan saya lahir di keluarga saya diberi nama sama orang tua saya diberi nama si Ari tapi kalau aku ini sebelum si Ari lahir dia sudah ada belum? dia sudah ada jadi sebelum si Ari ini lahir dan diberi nama oleh orang tuanya aku ini sudah ada bahkan kalau mau dirunut dia kapan mulainya? oh dia itu tidak dimulai dari waktu makanya sifatnya apa? karena dia tidak pernah dimulai dari waktu dan tidak akan diakhiri oleh waktu jadi kalau misalnya suatu saat kita itu nanti berakhir dalam waktu apa namanya? kalau orang berakhir dalam waktu namanya apa? meninggoy mati ya kan kalau kita mati yang mati berarti apanya? orangnya yang mati itu karena apa? ya bisa ada di beberapa kajian itu kan ruh kan begitu ya kan ini memang betul itu kan sebelum sebelum kita lahir itu kan sudah ada itu asalnya dari mana Mas Dari? darinya nah itu darinya nah itu bagus darinya berarti aku ini apa? berarti kan aku ini kan asalnya darinya ya kan tapi apakah aku ini dia? ya jadi aku ini memang asalnya darinya tetapi aku ini bukan bukannya itu mesti clear ya mesti clear di awal itu karena kalau misalnya oh ya aku tuh darinya jangan-jangan aku ini dia itu kan itu jadi gini jadi kita ini kan ditiupkan ya kan kita tetap ditiupkan ruhnya artinya apa? itu ada rasa akunya Tuhan yang dititipkan sama kita jadi ceritanya Nabi Adam itu kan ada seonggok ini kan apa ya materi gitu kan ya daging gitu materi ini kan ditiupkan ruh kan begitu ya kan nah ruh ini kan asalnya dari berarti kan itu ada ada sifat-sifatnya yang di dalam ruh itu tadi nah itu ditiupkan kepada materi yang bernama nantinya itu tanah ini sebungka tanah itu kan ditiupkan kan materi ya ditiupkan ruh ini tadi sehingga dia menjadi manusia menjadi Nabi Adam nah itu rasa Tuhan yang ditetakkan disitu jadi bukan sebagian dari ruhnya tapi sebagian darinya bukan ya itu bagian dari Tuhan tetapi kan bukan itu kan gimana ya menjelaskannya ya memang bahasa dia jadi kalau misalnya itu kalau kita bayangkan ya itu adalah kalau kita bayangkan itu sebuah bongkahan yang diberikan bukan begitu jadi ini adalah bukan jadi bukan bukan bongkahan kalau bongkahan misalnya ini saya punya perenginang nih kan sebiji saya kasih ini sama Mas Daniel ya kan kan perenginang juga nah kalau ini tuh bukan rasanya saya masukin lagi ya untuk tergiru untuk makan mau ya jadi itu adalah rasa darinya yang dititipkan kepada kita jadi gak mungkin kita itu akan menjadi dia itu gak mungkin kenapa gak mungkin betul 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 jadi memang rasa akunya ini itu kita bisa rasakan betul hanya saja kita tidak bisa menjadinya tetapi makanya makom tertinggi makom tertinggi manusia itu adalah makom hamba hamba ini dia duduk pada makom ketuhanan kan begitu berarti ada dalam ada dalam berarti level tertinggi sampai disini aja gak bisa kita jadi ya itu jangan sampai nanti kita jangan-jangan ini tujuan tujuan saya belajar-belajar spiritual ini nanti endingnya jadi nah itu kan masih dikoreksi ya jadi itu makom tertinggi sebagai hamba nah kalau kita berbicara diri kan sudah paham ya tentang aku kan itu kan kalau tidak dimulai dari ruang tidak dimulai dari waktu dan tidak diakhiri oleh waktu dia kan bersifat abadi ya kan nah kalau dia bersifat abadi kalau dia tidak tidak ada ruang disitu kalau 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 kita manusia orang orang ini kan menempati tubuh ya kan menempati ruang kalau kalau aku ini dia meliputi jadi dia tidak menempati ruang tetapi dia yang meliputi seperti itu jadi mulai terbedakan akhirnya berarti selama ini ada loh kan begitu ya cuman kita kan tidak pernah tidak pernah mencari yang ini mengenali yang ini kita tujar nah kesadaran itu membawa kita untuk apa sadar itu kan supaya si orang ini ya kan menyadari akunya dalam keseharian jadi untuk mengetahui aku ini lewat mana itu dia coba kalau misalnya mas Daniel ditanyain menyaksikan kehadiran aku gak ya bingung juga kalau belum paham ya kan tapi kalau sudah paham bahwa melalui si orang ini melalui kemanusiaan kita ya kan nah kita tuh bisa menyaksikan aku makanya itu perlu kita itu identifikasi terus menerus eling terus menerus sadar terus menerus hadir terus menerus supaya apa supaya kita bisa menyaksikan hadirnya kehadirannya melalui kemanusiaan kita itu ya kehadiran akunya Tuhan melalui kemanusiaan kita kan begitu nah itu ini mulai mulai terkategori iya ya kalau dulu mungkin taunya cuma orang aja coba kalau wawancara tuh mahasiswa-mahasiswa baru ya kan yang dia bahas kalau disuruh menceritakan siapa dirinya pasti yang dia ceritakan adalah siapa yes orangnya gitu orangnya yang dia ceritakan pada saat dia menceritakan itu hanya pas aja dari pengetahuan-pengetahuan yang dia kenal selama dia menjadi orang nah pengetahuan aku ini kan yang jarang disentuh nah lewat apa namanya lewat identifikasi diri yang terus-menerus nah itu pengetahuan aku ini terus dikenal gitu ya nah ini ini bukan bukan begitu mas masnya itu begini ini dipakai kan begitu mas ya tetapi kalau misalnya kita tanya orang-orang itu menjelaskan dirinya kan yang ini saja iya kan kalau dia ditanya tentang temuan-temuan dirinya aku yang ini kan jarang kecuali gitu kan kecuali dia jadi memberi JSC ya kan yang belajar-belajar tentang pengetahuan aku ini tadi jadi dalam pengetahuan jadi dalam bidang keilmuan yang kita pelajari ini itu hanya memulih tentang ini saja mau lewat mana saja deh mau lewat bisnis kek mau lewat apa namanya relasi berkeluarga ya kan mulai lewat 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 apapun dari kemanusiaan kita itu yang akan kita bahas yang akan kita cari tau itu sebenarnya kan akunya saja nah itu aku ini ya aku ini mbak oke kalau misalnya nih ya aku yang aku ini kita sudah paham lah tentang oh saya sudah tahu sudah bisa mengkategori ya mana orang mana aku hanya saja kenapa pertanyaannya itu begitu kenapa kok saya sudah belajar nih mbak untuk menyaksikan aku misalnya nah tapi kok masih penderita kok masih ada rasa penderitaan masih ada muncul perasaan-perasaan yang tidak nyaman nah itu kan waktu awal-awal belajar temen-temennya awal-awal belajar itu ada yang nanya kok masih kok gak enak ya gitu saya sudah paham lah kategori dua ini gitu secara secara definisi saya sudah paham tetapi berjalannya waktu kenapa kok saya masih mengalami penderitaan dan lain sebagainya nah karena apa sebetulnya kan bukan cuma ini saja gitu lah pada saat kita berbicara tentang aku kalau boleh digambar kompleks kompleksnya seperti ini apa yang terjadi pada kehidupan kita ya kan itu kan kontennya atau yang tampak kan begitu yang tampak yang tampak itu adalah konten-konten yang kita lihat di keseharian contoh dalam kita berinteraksi ya kan relasi kita seperti apa kan begitu terus ada masalah ada krisis-krisis kehidupan dan lain sebagainya itu kan yang tampak yang tampak itu yang nanti kita sebut sebagai konten konten itu apa sih dia itu sesuatu yang sudah terjadi dalam kehidupan kita ya kan sudah siap tayang sudah kita nikmati tayangannya di keseharian nah itu dah rasanya yang nano-nano itu itu dia konten itu nah kalau kita berbicara konten terus yang meliput yang ada di ruang ini itu apa namanya ruang inilah yang kita sebut sebagai medan medan kesadaran atau medan awareness ya medan awareness nah disinilah dimana ragam jenis aku itu ada nah sementara kalau misalnya di beberapa kelas-kelas sebelumnya medan awareness ini ini yang kita sebut sebagai alam tak tampak nah yang ini kita sebut sebagai yang tampak alam tampak ya kan dan alam tak tampak ini diliputi nah ini diliputi ada lagi nih diliputi oleh apa oleh konteks konteks ini bisa berarti dua apa itu S besar dan S kecil S besar itu yang mana S besar itu yang ini aku itu tadi S kecil itu yang mana S kecil itu orang gitu ya jadi tergantung konteks mana pendasaran diri itu kita mau merepresentasikan apa what am I nya mau pakai yang S besar self besar atau aku atau kita mau pakai yang S kecil lah kalau yang kita pakai itu pendasaran dirinya adalah sebagai yang S kecil si orang ini tadi maka bagaimana maka otomatis kontennya kontennya adalah peragaan dari S kecil itu sendiri kalau S besar berarti peragaan dari S besar itu sendiri bisa ngeceknya dimana detailingnya detailingnya disini di medan kemungkinannya di medan awarenessnya yang ada di antara betul di antara konten dan konteks ini tadi disini ini karena judulnya itu medan awareness berarti kan ada banyak kemungkinan kehadirannya itu tadi kalau kita pakai S besar maka ini kan ada banyak medan kehadirannya disitu ragam makanya disebut ragam jenis aku jadi aku ini itu ada ragam jenisnya nah ragam jenisnya itulah yang akan kita belajar sehingga kita tahu kenapa kalau hidup kita itu ya kan ini kan disini pasti disini tuh yang orang itu datang itu pasti bawa masalah ya kan kalau gak ada masalah gak mungkin dengerin channelnya Mas Camin ya kan kalau gak ada masalah gak mungkin datang Rabuan ya gak betul karena ada masalah nah dia datang kesini sebetulnya yang dia sebut masalah itu dia belum paham sebetulnya dia pikir itu masalah padahal itu baru gejalanya aja jadi yang di konten ini itu baru gejalanya aja utang banyak itu gejala ya kan terus ribut suami istri gak pernah akur itu juga gejalanya aja diabetes juga termasuk itu gejalanya saja itu gak masalahnya jadi akar permasalahannya itu yang mesti kita cari tahu apa akar permasalahannya nah akar permasalahannya itu nah ini dia ada disini dan ada disini hadirnya dimana menyaksikan kehadirannya yang mana jadi ini cuma gejalanya doang gitu loh ibarat kalau misalnya pusing ya kan itu kan muncul gejalanya akarnya kita tidak cari tahu hantam aja sama obat misalnya begitu ya kan nah disini pun begitu orang itu kadang begitu ya kan oh saya punya hutang bagaimana penyelesaiannya ya kita jaman aja lah ya kan kur atau kalau gak kur apa jol apalagi yang terbayang temen yang kaya nengkar paham ya nah itu dia itu hanya pikirannya hanya mencari cara untuk menyelesaikan gejala dari masalahnya masalahnya tidak dicari tahu betul masalahnya itu yang harusnya dicari tahu supaya kita bisa menyelesaikan yang ada disini jadi yang dibenerin itu masalahnya masalahnya itu yang tidak pernah disentuh oleh kebanyakan kita yang kita sentuh itu cuma sampai ranah gejala mbak utangku kayak gimana bilang disik oh lah ya kok itu loh bagi orang yang tahu bukan gejala makanya hari ini kan akhirnya tahu bahwa oh itu gejalanya lu ternyata gitu kan nah itu bukan 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 akar masalahnya tetapi itu baru gejalanya ini makanya dicari tahu akar masalahnya itu apakan begitu ya akar masalahnya itu dimana pendasaran dirimu terus satu-satunya 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 dua-satunya sebentar dulu saya mau bahas agama jangan keburu di depan bersama raja baru kita cari akar masalahnya akar masalahnya itu sudah pasti disini pendasaran dirimu makanya perlu kita belajar medan awareness ini supaya apa supaya kita bisa pelan-pelan melampaui kita kan ya melampaui apa melampaui dimana letak kehadiran kita sehingga timbul gejala-gejala itu lah kalau kita gejalanya hutang gejalanya sakit misalnya gejalanya itu misalnya miskin kekurangan gejalanya misalnya relationshipnya gak bagus sama keluarga dan lain sebagainya ribu terus KDRT ya apa KDRT itu kurang duit ribu terus kurang duit ribu terus nah itu baru itu baru gejala kita cari oh saya hadir dimana itu baru kita bahas seragam jenis aku oh mau di foto dulu ya boleh 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 foto dulu aku kan itu ada sudah ada 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 nah ini kita bahas seragam jenis aku nah ragam jenis aku itu ada berapa jadi kalau di kalau kita bahas disini ragam jenis aku itu adalah level-level kesadaran nah itu dia level-level kesadaran level-level kesadaran itu nanti akan kita bahasakan ya kan sebagai apa sebagai dimensi nah kita mulai dulu dari dimensi ke tiga kita kan menempati yang namanya ruang ya kan apa ruang ruang itu apa ruang itu kan ada panjang ada kali lebar ada kali tinggi ya kan volumetrik nah itu ruang seperti itu makanya kita mulai dari dimensi ke tiga nah kita katakan sedikit nah kalau dimensi ketiga itu seperti apa dimensi ketiga itu itu kita sering sebut sebagai dimensi ruang nah kenapa kok dimensi ruang karena dia dimensi ruang itu kayak begini dia itu punya sebuah posisi posisinya apa posisinya fix kayak begini nih kira-kira kalau misalnya mau digambarkan kayak begini nah ini ini ruang sendiri-sendiri ya kan jadi misalnya nih ada saya dan ada mas Camim nih ya jadi kita tuh punya 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 ruang sendiri-sendiri jadi karena punya ruang sendiri-sendiri jadi diri kita itu tidak tidak ini tidak apa tidak terhubung terfragmentasi bahasanya tidak terhubung tidak terhubung itu seperti apa mas Camim punya kebenarannya sendiri begitu juga dengan saya nah itu kalau misalnya mau mau di analogikan itu seperti apa kira-kira kayak begini mas Camim nih mas Camim itu paling gampang itu apa ya analoginya oh pake ini aja pake mobil mobil itu paling gampang kira-kiranya gampang mobil itu nih taruh lainnya sebuah mobil ya apa mobilnya Avanza mas Camim melihat mobil itu dari posisinya dia posisinya dia itu dimana di depan nah sementara saya melihat mobil dari samping samping nah pada saat mas Camim itu melihat mobil dari depan dia itu punya asumsi ya kan punya persepsi kebenaran tentang mobil yang dia lihat mobil apa mobil Avanza begitu juga sebaliknya saya juga begitu ini misalnya mobilnya mas Camim melihatnya dari depan saya melihatnya dari samping gitu nah saya juga begitu saya punya asumsi persepsi yang saya yakini kebenaran yang saya yakin tentang si mobil ini dari posisi saya ini posisinya fix ya ini ruang saya itu ruangnya mas Camim begitu saya tanya sama mas Camim mas Camim cerita mbak mobil Avanzaiku ya kan ternyata spionnya dua terus ada kap mobilnya terus ada kaca depan terus rodanya dua ada wipernya saya mengerinitkan dahi kok keliru sampean mas saya gak setuju keliru sampe sing beneriku mobil Avanza itu ya kan ada spionnya cuman satu bukan dua terus pintunya itu cuman ada pintunya dua dan ada jendelanya rodanya oke lah dua kan begitu tapi ada wipernya gak ada juga yang namanya kaca depan nah itu sampe tahun depan kita meributkan kebenaran itu gak ah ribut mas Camim meyakini mobil Avanza versinya dia disitu saya pun demikian kita gak mencari tahu kebenaran lah enggak pokoknya saya punya keyakinan itu dan mas Camim punya keyakinan itu cuman karena mas Camim lebih senior yang gak berani sama dia akhirnya saya ngalah ya kan mas Camim yang lebih ah Dhani kok sih bener aku misalnya begitu ya kan seperti itu kira-kira kalau misalnya didialogkan akhirnya apa yang terjadi disitu ada relasi yang namanya korban dan pelaku korban dan pelaku itu karena apa karena ada yang autorit ada yang lebih apa namanya berkuasa dan ada yang dikuasai itu aja dia punya posisi itu fix gak mau geser makanya gambarnya sendiri-sendiri gambar orangnya itu Dewi-Dewi mas Camim disini saya disini ini sampai sampai lebaran tahun depan oh yes mengkrengan gak mau dia gitu dimensi tiga itu seperti itu relasinya relasi korban dan pelaku gak mau geser kebersayaannya Dewi-Dewi kok sih Dewi-Dewi ya ya oke sendiri-sendiri dia relasinya itu nah kalau dimensi ketiga itu ada dalam ruang itu kan ciri-cirinya kelihatan sekali bahwa ini ruang saya dan itu ruangnya mas Camim jangan sampai gesekan kalau gesekan baku hantam kita ribut kita ya kan ribut nah itu gambarnya seperti itu kira-kira jadi terpisah tercacah tapi itu dalam diri kita loh ya nah itu kita balik lagi ini yang di dimensi ke ketiga nah lagi kita ke dimensi keempat jadi ini ragam jenis aku itu dimulai dari dimensi ketiga dimensi keempat dan nanti seterusnya ada lagi nanti ya sampai berapa ini sampai berapa Mas Camim sampai sepuluh kita bahas dulu yang dimensi tiga dan dimensi kalau dimensi keempat bagaimana dimensi keempat itu kira-kira kalau misalnya digambar itu kayak begini disitu sudah ada sebab-akibat relasinya itu sudah relasi sebab-akibat kalau yang di dimensi ketiga ini kan ruang ya ruang ini kan pilihannya kan cuman ya ini aja sudah gak ada lagi kan begitu kalau yang di dimensi keempat itu waktu naik ya coba ini aku nanya sama Mas Camim Mas Cam di Surabaya ini ada banyak warung sugo bebek warung sugo bebek yang enak sebelandi mana Mas Cam mana Mas Cam sebelandi oh sinjay oh sinjay oke sinjay ya nah di Surabaya ini ada banyak warung sugo bebek banyak kapan terakhir mangan sugo bebek Mas kapan bareng aku tak oh enggak berarti makannya di sinjay makan di sinjay kapan makan di sinjay terakhir kapan ah bareng sama aku itu berarti ya nah itu nah berapa bulan yang lalu itu ah lebih lebih 5 bulan 3 bulan 4 bulan Mas 4 bulan kayaknya 4 bulan yang lalu jadi 4 bulan yang lalu nah tubuhnya Mas Camim dimana disini kan ya tapi pada saat saya tanya sama Mas Camim Mas Camim bebek singgernak di Surabaya dimana nah itu kan jalan itu pikirannya Mas Camim ya kan singgah ke warung bebek yang pernah Mas Camim singgahi nah saya tanya kapan terakhir ke situ ah bulan yang lalu mengakses rasa itu enggak Mas Camim nah itu dia jadi tubuhnya disini kan tubuhnya disini tapi pikirannya jalan datang ke 4 bulan yang lalu nah itu dimensi waktu ini dimensinya pikiran alannya pikiran nah sebab akibat itu kan terjadi di dimensi waktu akibatnya begini nih karena sebabnya itu kan begitu begitu juga sebaliknya apa itu sebabnya begini nanti kira-kira akibatnya begitu kira-kira kan kalau kita bicara sebab sekarang berarti kan akibatnya masih di masa depan itu kan kita nge-estimasi ya nah itu sebab akibat itu seperti itu jadi dia tidak lagi apa namanya tidak lagi fix hanya yang ada disini dia bergeser sudah relatif posisinya kalau tubuh kan fix ini aja kan ya Mas begitu sudah berbicara tentang waktu ah dia sudah relatif relatif dia jadi kalau mau digambarkan fix disini ya nah waktu itu ini kan tubuh nih yang namanya waktu itu dia itu begini keluar dia dari si tubuh ini dan dia mampu mengamati si tubuh ini ya kan tapi bulan yang lalu si camim ini ya kan itu pergi ke warung bebek sinjai itu kapan kejadiannya kan bulan yang lalu yang melihat ini kan si apa yang menyaksikan bukan menyaksikan ini yang mengamati ini kesadaran pengamat itu seperti itu ya kan kalau disini kan kesadarannya ya sudah pelaku korban aja tapi kalau disini tuh bisa mengamati dia pengamat itu seperti itu jadi dia bisa melihat dirinya di banyak dimensi waktu di masa lalu ya kan ini kan contohnya tadi tuh bebek sinjai dan makanya 4 bulan yang lalu begitu diakses masih terasa gak itu murihnya sambelnya apa pedesnya sambelnya kecut-kecutnya mangganya kan begitu ya terus lah itu gurihnya ini langsung mengakses dia nah itu dia kesadaran pengamat itu seperti itu jadi sudah tidak lagi menyatu disini tetapi dia mampu mengamati dirinya nah itu di dimensi ke apa disini tuh apa ya relasinya itu dan relasinya itu dan disini kan bener-bener gak mau aku atau kamu ya kan aku yang bener kamu yang salah atau kebalikannya dia memang yang bener-bener yang salah atau begitu ya kan itu itu sudah pilihannya kalau dimensi ketiga nah kalau di dimensi keempat udah lumayan tuh dia bisa menyaksikan dirinya yang di dimensi ketiga dirinya yang sebagai tubuh dia bisa saksikan itu nah itu dimensi keempat itu seperti ini misalnya garis dimensi lain selain dimensi ketiga dan dimensi keempat dimensi ke lima nah dimensi ketiga dan keempat inilah terjadinya di alam alam yang tampak inilah konten-konten kehidupan kita itu disini berarti apa kalau disini tuh berarti rumahnya siapa kalau di alam tampak nah orang itu bereksistensi disini orang bereksistensi di dimensi ketiga dan dimensi keempat jadi dimensi keempat ini masih orang dia sudah gak bakuhantam ya kan dia sudah lebih tenang sudah gak destruktif lagi gak senggol bacok lagi karena apa karena dia mampu mengamati dirinya tapi masih orang masih orang dia gitu itu dimensi keempat nah supaya kita bisa mulai menyaksikan S besar gitu kan ini kan S kecil disini nih orang ini kan S kecil S besar itu dimulai dari dimensi ke lima nah kesadarannya kesadaran apa kesadarannya kesadaran penyaksin itu di dimensi kelima di gambar itu kira-kira begini terhubung aliran jadi hidup itu ya alirannya itu kalau dia dimensi kelima makanya karena kesadarnya disebut kesadaran penyaksin kenapa selama ini ayo yuk bersaksi yuk bikin yuk jurnal bersaksi kan begitu ya jurnal bersaksi itu buat apa supaya kita tuh menyadari bahwa oh kita ini hanya hidup di alirannya makanya kita hanya bersaksi jadi kalau bersaksi itu dia sudah keluar dari ruang dan keluar dari waktu jadi kalau ini tadi mas camim ya kan melihat apa lagi makan apa namanya tadi bebek ya kan mengalami apa mengalami perasaan yang apa misalnya pengen misalnya kangen pengen makan bebek kalau disaksikan itu dia keluar dari ruang ruangnya mas camim ini dan keluar dari waktu keluar dari ruang dan keluar dari waktu itu penyaksin jadi dia hanya lewat hanya aliran menyadari itu hanya aliran kan enak sekali sebetulnya ada alam lain gitu loh selain ini selain ruang ini tadi selain ruang dan waktu ini kan satu alam tampak ini ada alam yang tidak tampak kalau kita pakai kesadaran yang alam tampak saja ya sudah mentok kita selesaikan dengan cara-cara normatif cara-cara malang dimensi 4 itu ya kalau sakit apa namanya berobat dokter itu disini ya kalau disini itu kita sudah mulai berpikir sudah mulai mencari tahu oh ini yang sakit camim ini kok kaya dee oh inginannya dee mari makan opo ah itu dia sudah hidup itu ada melihat ya sudah punya punya arah ke apa melihat dirinya itu sudah ada punya arah itu kalau ini gak ada sama sekali dia cuma manut say yes sama yang namanya egonya lebih sama budayanya itu juga disini dia tubuhnya yang melintah sakit ini kudundang waras misalnya begitu ya itu kan tubuh perintahnya itu tubuh itu diikutin diikutin sama si orang ini gak ada proses identifikasi gak ada kalau ini kan lumayan masih di analisa ini kan menganalisa itu menganalisa menganalisa tapi kalau misalnya sakit moro-moro langsung sebut merk ya kan nah sebut merk itu sudah di drill itu sudah kalau penyaksi itu dia oh ya ini hanya aliran dia cuma saksi saja jadi ibaratnya apa dia tidak terlibat dia mengalami pengalaman kemanusiaan itu tapi dia tidak terlibat itu penyaksi dia keluar melampaui yang namanya ruang ya kan dan melampaui yang namanya waktu nah itu ya begitu makanya disini itu disebutnya apa wholeness wholeness utuh utuh penyaksi jadi kenapa kok bersaksi nah itu kan melatih kita supaya hadir disini banyak yang bersaksi aja jadi kalau punya drama oh ya kenapa ya bersaksi lagi ayo bersaksi saja buat kita bersaksi disini nanti-nanti tuh ada pendasaran sebab kalau kita kuat bersaksi disini maka realitas hidup kita itu nanti yang bisa berubah yang berubah nanti realitas hidup kita karena apa karena akar masalahnya yang tadinya kita hadir disini ya kan ini dimensi ketiga kalau kita hadir di dimensi ketiga ini kan atau kita hadir di dimensi keempat ini itu otomatis gejala-gejala yang selama ini kita anggap sebagai masalah gejala-gejala masalah itu kan nanti banyak muncul itu akarnya shifting paradigma nya di yang tadinya mengakar kepada si orang nah ini mulai naik dimensi kita ya wholeness itu disini dimensi ke lima paham ya ada yang mau ditanyain yang baru-baru nih masa lu mungkin pertanya nah oke ya itu dimensi ke lanjut kita ke dimensi ke dimensi ke nah dimensi ke enam ini nah itu sering disebut sebagai oh nenes atau wanes apa itu ya atau kalau di hoki itu disebut potensial aktual nah disini nih alamnya alamnya kesadaran itu apa itu jadi ya kalau disini itu hadirnya ya kan kita menggunakan di alam tampaknya itu gimana banyak wholeness ya wholeness wholeness itu dimensi lima 540 kan 540 kan ini iya dimensi ke enam itu wholeness ya kan wholeness yang mana yang kamu alami kan banyak sekali kenapa itu itu ternyata kamu hadirnya dimana kalau kamu hadirnya disini ya berarti kan kenapa kok dia tampil di alam tampakmu gitu kan ya berarti kan ada itu dalam alam kesadaranmu itu kamu hadir disitu oke wholeness peradaannya alam kesadaran itu kesadaranmu alam tidak tampakmu bisa nanti ketemunya apa ketemunya apa ketemunya disini itu yang tidak tampak tidak tampak itu ya fitur-fitur kemanusiaan kita aku masih pegang nature A nature B misalnya nature nya masih 100 ya wajar lah kalau aku ketakutan jadi apa yang terjadi di alam tidak tampak itu ya terperagakan di alam yang tampak itu wholeness jadi apa yang ada di alam tidak tampak itu terperagakan di alam yang tampak iya betul makanya holdess dulu ya kan holdess dulu supaya bisa melihat kenapa nature itu kan fitur-fitur kemanusiaan nah itu fitur kemanusiaan kita kita bisa merasa kita bisa merasa takut bisa merasa cemas bisa merasa sedih bisa apa marah terus juga bisa merasa apa kehilangan nah itu fitur-fitur alamiah manusia itu itu kemanusiaan kita itu pak nature itu nanti terbedakan lagi ada yang sifatnya power ada yang sifatnya force gitu kalau yang force ini kan yang apa lemah ya nah yang melemahkan itu kan yang force yang menguatkan yang mengutuhkan itu yang power kenapa bisa digeser nah ini bisa digeser itu kalau yang awalnya dia punya nature 100 misalnya kesedihan apa ketakutan misalnya kan otomatis ditampilan keseharian atau di peragaannya di kemanusiaannya itu pasti representasi dari ketakutan yang datang-datang itu betul betul kalau selama ini kan banyak dari kita ya kalau kita belum belajar yang kita lihat itu kan yang tampak aja apa yang bikin cemas wah yang bikin cemas itu hutang misalnya yang bikin cemas itu ditakis sama orang ini misalnya begitu itu kan yang tampak padahal kalau kita melihat yang tidak tampak itu kan kecemasanku sendiri kecemasan itu ada dalam alam kesadaranku dan itu ter peragakan jadi cahayanya itu keluar fibrasinya keluar tampak di kehidupan jadi kalau misalnya disini itu isinya ketakutan ya yang muncul di luar adalah gambaran peragaan ketakutan itu sendiri betul bisa jadi bisa jadi bisa jadi takut nah di ini di dimensi ke enam itu kalau kita menyaksikan itu ada ketakutan aktual disini itu kita bisa naik itu ketakutan nanti dinaikkan ke apa ke atas lagi misalnya ke kemarahan naikkan lagi ke 300 misalnya 310 dinaikkan lagi ke 500 misalnya kalau mau radikal ya langsung ilahullah aja dimensi 7 kalau dimensi 7 itu apa source of self source s source of self nya nah ini ini radikal nih disini nih ini mau pakai akar yang mana mau pakai yang ilahullah atau mau pakai yang es kecil itu ini sudah jadi proses disini itu proses one less ini nah itu bersaksi saja pak bersaksi saja nah dia datang sama bapak lah ya kan dia datang sama bapak lah ya orang itu datang sama pak didi orang itu datang sama bapak itu kan ada itu pancaran di dalam batinnya bapak yang menarik orang itu datang itu selama itu masih ada belum tersaksikan maka dia datang terus dalam berbagai wajahnya ya kan entah itu wajah dekolektor entah itu nanti wajah istri misalnya atau orang lain atau anak atau apa yes iya jadi itu untuk mengenali itu pak didi kalau di dimensi enam seperti itu oneness itu kayak begitu nanti kalau transsendensi kan itu bisa geser digeser pelan-pelan ya kan paradigma gitu gitu ya gitu ya melakui ya bersaksi posisi posisi justru karena cemas bersaksi justru karena cemas itu bersaksi gitu biasanya kalau cemas kita kalau enggak lari ya kan membuat perlindungan yang lain defense nya itu kan banyak tapi kalau bersaksi kan ya sudah itu alirannya gimana lagi ya sudah saya bersaksi itu ada dan saya hanya bersaksi bersaksi itu kan bapak kan sudah mulai mengizinkan itu ada tapi saya tidak terhubung tidak apa tidak terlibat disitu bersaksi itu seperti itu gitu ya kewan kalau source of soul itu tadi S besar atau S kecil ini radikal jadi ini iloboh atau orang banyak kita kan banyaknya ya pas sama yang ini makanya setiap hari itu nafi harus nafi tiap hari oh ini ini bukan merepresentasikan yang ini ah dia nafi lagi isbat lagi isbat terus habis di nafi di isbat nafi di isbat begitu terus jadi akhirnya kan kita itu bagaimana menyaksikan yang S kecil bukan yang ini sini lagi jadi diri itu bisa menyaksikan S kecilnya oh itu dah disini berarti bisa menyaksikan S kecilnya itu disini 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 selama ini kan S kecil ya ikut kita ikut banyak-banyaknya kan kita ikut saja kalau sama bagaimana kalau sudah sakit tubuhnya ya kan kebodaan terbesar ya manut manut sama dokter tidak tidak kenapa ah iya kan itu kan caranya aja pak iya kan tidak pakai dokter misalnya pakai herbal tapi kan ya tetap aja tetap aja betul tetap aja kita menyandarkan kesahayaan kita ilah kita kepada yang terbatas itu tadi mestinya ilahnya itu kan yang sama yang absolut kan kalau yang absolut kan cuman iya betul ayo saja kita mengilah kepada yang terbatas-terbatas itu nah itu kita itu bakal tahu ya kan kita itu mengilah kepada siapa kalau kelihatan gejalanya ya kan mulai dari sakit mulai dari apa lihat di rekening duit pas-pasan misalnya aduh langsung langsung begini siapa yang begini lihat apa namanya istri cemberut misalnya kan anak anak bikin ulah yang di luar nulur misalnya kayak begitu itu kan nanti nyuji itu ilahnya dimana nanti disitu kita tahu ini kita belajar menyaksikan kes kecilnya jadi untuk mengetahui aku itu tadi melalui peradaan si orang oh pinter melalui peradaan si orang dari situ nanti identifikasi terus kan orang di wongi kita koi dia bisa dia bisa menyaksikan wongi kuteko berarti dia sudah menyaksi atau minimal tapi rata-rata kalau sudah tidak kalau bisa bilang wongi teko sambil senyum kalau wongi teko tapi belum senyum disini iya kan belum senyum disini dia iya kenapa iya wongi teko tapi saya saya digambi pikirannya makanya progresif itu perlu progresif itu ya kan progresif level kesadaran itu perlu supaya apa itu tadi semakin tinggi level kesadaran kita semakin halus menyaksikan yang kecil yang orang itu tadi kalau diteruskan mantap soalnya ini source of self nya yang 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 mana sudah lusi tinggi masih bisa lupa gak kok bisa aja bisa aja makanya harus iling terus ikra terus tiap hari ikra akhirnya nanti akan muncul normalnya dulu disini kan ya nanti kalau sudah disini apalagi nanti kalau dimensi 8 9 10 peragaannya kan nanti disini juga tapi sudah beda motif kalau dulu sebelum dimensinya 8 sebelum dimensi 7 8 ke atas motifnya adalah motif perolehan hanya survive dan adaptif ya kan tapi kalau sudah disitu lain lagi ada motifnya motifnya nanti apa peragaan namanya itu dimensi 8 apa dah spill dimensi 8 dimensi 8 itu peraga kehadiran peraga kehadiran itu dimensi 8 jadi nanti beda mbak memangnya kalau sudah sampai ke atas sini nanti dia gak hidup jadi manusia lagi gak jadi orang lagi tetap tetap kita masih ada di dalam ya masih menginjak jadi jangan dipikir kalau sudah tinggi nanti gak ini ya apa cuma di langitan aja enggak kita ikut sanatnya Rasulullah apa memperagakan kehadirannya melalui kemanusiaan diri sendiri melalui kemanusiaan kita sendiri itu beda motif sudah kalau yang ini awalnya kan survive adaptif saja tapi kalau ini memperagakan kalau misalnya dulu motifnya kerja untuk dapat rupiah kalau ini nanti beda lagi motifnya kalau saya mau memperagakan rozaknya mau memperagakan ganinya ya kan jadi kurang lebih seperti ini tanya-tanya penjelasan ini ini nanti diujinya gimana ya di gejala-gejalanya itu krisis-krisisnya itu yang harus diamati yang harus kesalahan Itu kan peragaan orangnya Peragaan orangnya Kalau dia kan gak ada Dia hadir utuh Mutlak absolut Nah sementara itu kan Disidentifikasi itu kan yang terjadi pada Orang Kan ini Yang dolem kan ini Iya kan Berarti peragaan ini peragaan orangnya Iya kan Itu aja Lebih ke ini pak Lebih ke Setir-setiran Setir-setiran kok Setir-setiran Terserah lah Katakanlah Pak Budi Setir-setirannya Pak Budi Setir-setirannya aku Tidak gitu Maksudnya kalau aku itu kan Tapi kan kita kalau mau berbicara soal hukuman ya Kalau kita misalnya mau bicara Hukuman gitu Pak Didik ya Neraka lah ya Kalau misalnya Dian itu kan neraka Kita gak usah nunggu mati udah neraka itu Pak Didik Hidup kita itu Kalau kita Hadir sebagai Peragaan Orang yang di dimensi 3 dimensi 4 Itu udah neraka Beneran ini Gak usah nunggu mati itu sudah hidup di neraka Dicarinya disini Lihatnya disini Betul Itu kan nanti Walau walam kan Nah tapi kalau yang ini udah Kita itu di dunia ini Kalau memperagakan 3 dan 4 Ya sudah hidup di neraka itu Sudah di neraka Gak usah nunggu dihukum itu Sudah terhukum itu Pak Rasa batinnya udah terhukum itu Sudah di neraka itu Jadi Gak usah jauh-jauh kita mikirin nanti di akhirat Yang di dunia aja nih loh Ya kan Peragaan kita sudah peragaan di neraka Itu kan bab iman ini Gitu ya Ada lagi Nas mau nambahin Sudah Oh iya Akunya itu Kita satu sumber Kan awal jadi hapus ya Kan satu sumber Aku itu satu sumber kan Makanya kalau misalnya kita berbicara Startnya di dimensi kelima Wholeness Oh iya Harusnya kan Itu kan Kalau yang terpecah-pecah itu kan orangnya Iya Tapi kalau aku itu kan satu sumber Asalnya kan dari sumber yang sama Iya Tapi kan kehadirannya Kehadirannya itu kan disaksikan oleh Masing-masing orang ini kan Pak Orang-orang ini Orang ini kan yang hadir di kemanusiaan Iya kan Orang ini mau menyaksikan kehadirannya itu Melalui Peragam yang mana Kan begitu Kan begitu Kalau misalnya Kita masih melihat di diri orang lain itu Bukan diri kita Orang lain Berarti kan Masih tersagmentasi Masih ruang-ruang itu Selain Selain manusia Atau Manusia Manusia Iya Kalau hewan dan tubuhan kan Fiturnya cuma satu Jeh komandan Kan begitu aja Iya kan Kan mereka sudah Punya sistem yang Nggak ini Nggak apa namanya Iya Betul Kalau malekat itu kan satu fitur Cuman Jeh komandan Nggak 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 Ya pasti Kalau Kalau manusia ini kan Yang kalau misalnya diperintahkan Oh ntar dulu bos Kalau enak saya kerjain bos Kalau enggak enak Ntar dulu Kan gitu Makanya kan Keistimewaannya manusia Itu kan itu Iya kan Nanti kurang lebih bisa dibahas Setelah ini ya Ini membahas tentang Ragam jenis aku Sampai ke dimensi kegelapan Jadi Mulai Kita itu Setiap hari Itu mesti ada identifikasi Di Supaya apa Kita bisa menyaksikan Hadir aku yang mana Kan gitu Ya ben Lebih begitu Ya ben Ya ben Ya ben Jendari tadi kayaknya Alhamdulillahirrohabilalamin Berkah Duit Sama anil Gak Di akhirin dulu Sampai disini Gak Insya Allah kita ketemu Minggu depan Nanti Barangkali Nanti yang Jadi Hostnya Mbak Titin sama Mas Daniel Mongolo Kita akhirin dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa